Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Pertama, buka info GTK, masukkan username dan password. Dan Alhamdulillah kita lihat di kolom warna hijau paling kiri, validasi SKTP sudah valid dan nomor 08 sudah terbit SKTP Bapak Ibu ya. Bapak Ibu scroll lagi ke bawah, disitu hasil validasi, status validasi TPG valid, 08 sudah terbit SKTP. Mudah-mudahan 14 hari ke depan sudah mencair. Dan Bapak Ibu ketahui ini adalah resmi alur dari proses pencairan sertifikasi guru Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak bisa melihat ini karena Bapak Ibu melihatnya di handphone atau HP. Tapi Bapak Ibu jika melihatnya lewat laptop maka akan terlihat alurnya. Nah sekarang sudah muncul terbit SKTP ya. Mudah-mudahan dalam waktu 14 hari sudah bisa keluar. Karena di lapangan biasanya itu kurang dari 14 hari ada yang sudah cair. Atau bahkan lebih dari 14 hari baru bisa mencair. Mudah-mudahan segera mencair sertifikasi tribulan pertama tahun 2024 Bapak Ibu ya. Proses penarikan data terbaru tanggal 2 bulan 4 tahun 2024 di pojok kanan Bapak Ibu ya. Dan disini NUPTK valid, kepegawaian datanya valid, beban mengajar statusnya valid, usia statusnya valid. Tidak ada lagi tertulis uji coba Bapak Ibu ya. Disini juga keaktifuan valid serta data kelulusan sertifikasi berstatus valid Bapak Ibu ya. NRG juga ada Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketahui di info gaji tertulis gaji pokok untuk pencairan sertifikasi per tribulan. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa ini belum termasuk potongan pajak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga jangan lupa untuk segera melaporkan ke operator Dapur Kisikola jika ada perubahan gaji terkait gaji berkala dan gaji kenaikan pangkat. Terutama ini mempengaruhi penerimaan tunjangan sertifikasi berdasarkan dari gaji pokok yang terbaru Bapak Ibu ya. Dan di dalam peraturan terbaru nomor 45 Bapak Ibu ya. Terkait validasi dan penetapan penerimaan tunjangan bahwa sinkronisasi data sertifikasi tribulan pertama itu terakhir 31 Maret 2024. Dan jadwal pembayaran tribulan satu itu mulai di bulan April. Nah ini sudah memasuki bulan April, sudah terbit SKTP. Mudah-mudahan pencairan sertifikasi TW1 2024 akan segera mencair tepat pada waktunya sesuai di tabel. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar. Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu ya? Atau selamat menurut pendapat Bapak Ibu ya?